Halo guys balik lagi di channel Drup Gaming kali ini gue mau lanjutin part kedua ya yang kemarin part pertama ini kita lanjut part kedua yang Wibi ya Wibi for boss aku collect quest dulu ya sama selesaiin misi konflik disini server ranknya 399 ya peringkat pertama rank dev dengan poin 3444 aku mau cek ranking guru rankingku di beringkat dua ya lihat nih ya dengan 6000 poin ini sebentar saja nih bisa disalip ini ini kita langsung cek link dulu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai seperti biasa ya ini kita selesai sampai kill 10 ya kalau dulu itu susah banget ini mau dapet kill sampai tiga tuh harus ngoncang dadu dulu biar pukulan demiknya tuh enggak sakit jadi ada dot gunnya tuh kalau ini santai aja nih dia nanti monsternya tuh mukul minus satu nih kayak ini minus satu ceritnya tuh cerit dua udah gampang udah 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 sambil tunggu aja ya guys sambil ditunggu aja las, las pos dapet treasure kita buka lumayan buat upgrade kita lihat dulu di nobility ranking 4 ya masih nggak beda jauh sama beringkat 5 kita lanjut ke WB ya warbox tiris 10 ya ini kita udah tiris 10 kita langsung jeling lihat aja solforce kita ada 44 bisa dua kali jeling pelan boss kalau kalian nanya aku main di server mana aku main di server 399 yang belum merge nggak tahu kapan ini mergenya ini soalnya server ini sepi banget udah pada pensiun semua pindah game semua tinggal aku sama couple ku aja ini yang tersisa sama member yang lain kalau titel ini titel asura god dapetnya dari ranking ranking 1-10 ya eh ranking 2-10 power server server kita sendiri aku dari awal main game ini nggak pernah top up ya guys ini VIP 4 ini murni gratis nggak top up guys dapetnya gratis dapetnya gratis udah cuman modal modalnya tuh cuman login aja tiap hari selesaiin quest yang ada di daily sama di arena freebay juga perlu itu dan selesai daily event yang tiap jam 12 siang eh setengah 1 nanti ada ini saya king buat dapetin exp dan gold di jam suri jam 4 itu ada rimness pos itu nanti ketemu sama server lain bisa saling pk belum dapet kayaknya nih ya kita lanjut ke t10 ya ini kita kasih makan pad aja pad feeding dapet diagram lumayan paling exp ini exp50 apa lah ngumpulin buat upgrade diagram disini sebenarnya aku punya ada 5 potion ya bisa digunakan buat melawan boss sayangnya aku gak ada review nya ya review buat respon boss nya itu cuma satu yang hijau sayang kalau mau dipakai ini yang aku butuhkan review mana biru review potion buat buat nyesain quest daily disini ada upgrade diagram muncul udah upgrade diagram kita upgrade ke yang disini dulu aja wargot case lumayan 1103 itu lihat di sistem muncul ya kita upgrade diagram ke 10 star mulai dulu couple ke on gak nih biasanya on atau off dia jam segini oh lagi on dia mungkin dia lagi fk guys habis ini nanti aku mau nyelesaikan quest arena sama valen lens valen lens itu buat dapetin core upgrade yang disini ya nah yang ini aku belum lengkap ada yang kurang masih di letter blow sama truk dots jadi nanti kalau yang gak guna tinggal di dismantle disini kalau kalian nanya talent assassin ku di skill ya di skill di talent paling bawah nah ini dia talent ku aku besarin di attack sama di basic di basic ku udah 8 per 15 2 di speciality cuma 2 ya di defense 5 di defense 3 di attack 5 sampai 4 secolina 2 2 3 3 3 7 7 8 9 9 9 10 11 lumayan dapet celana T10 ya kita kasih makan pet dulu XP nambah powernya dikit tapi lumayan 1300 mantap udah selesai ya tinggal 5 software cek dulu di global ini ada misi yang selesai di quest nih collect aja langsung ribu dapet nih dapet yang dibawa ya daily flame di daily Wow masih satu lagi kurang ya nih nanti kita menyelesaikan Valen Lens tim Dungeon sama arena ini kita keluar dulu karena udah selesai solforce nya juga kurang beneran enggak kurang sih bisa juga kita pakai nam tapi nantilah ya kita tabung dulu udah selesai ya guys sekian dulu video kali ini nanti kita lanjutkan ke part 3 ya jangan lupa like share dan subscribe see you the next video thank you